Assalamualaikum sahabat RSJCP, kembali lagi dengan saya Dr. Reni Holanda Spesialis Bedah. Teman-teman melanjutkan pembicaraan kita mengenai tumor payudara dan kanker payudara. Kita harus tahu bahwa ada wanita yang memiliki faktor risiko untuk mengalami kanker payudara seperti wanita yang tidak menikah, wanita menikah tapi tidak memiliki anak, wanita yang memiliki anak tapi tidak menyusui, kemudian wanita yang mengalami proses menstruasi lebih awal atau dini pada usia 12 tahun atau kurang, kemudian wanita usia lanjut dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus aware bahwa kita memiliki risiko untuk mengalami kanker payudara. Apa yang harus kita lakukan untuk memeriksakan hal itu? Lakukan pemeriksaan payudara sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, lakukan pemeriksaan payudara pada hari ke-7 sampai ke-14 pasca hari pertama menstruasi. Lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atau pengamatan menggunakan cermin di kamar mandi saat kita mandi. Lihat payudara kita kiri dan kanan apakah terdapat benjolan. Jika tidak jelas, teman-teman dapat melakukan gerakan untuk membantu seperti menggunakan kedua tangan, diletakkan di panggul, tekan dengan kencang sambil mengangkat bahu dan gerakan ke arah depan. Lalu, amati apakah tampak adanya benjolan di situ. Jika terdapat benjolan yang sudah melibatkan kulit, maka teman-teman dapat melihat lebih jelas dari situ. Atau bahkan benjolan kecil yang belum terlihat mengelibatkan kulit juga bisa terlihat lho. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan menggunakan jari, rabah, benjolan dengan menggunakan tiga jari. Caranya bagaimana? Lakukan pemeriksaan sesuai dengan arah jarum jam dari luar ke arah dalam, rabah dengan menggunakan tiga jari. Setelah sampai di puting, teman-teman dapat membantu dengan menekan atau memencet puting. Apakah terdapat cairan yang keluar dari puting tersebut? Jika iya, ada kemungkinan terdapat keganasan, namun itu belum tentu atau belum pasti. Teman-teman dapat melakukan konsultasi ke spesialis pedah. Yang kedua, dapat dilakukan pemeriksaan dengan cara melakukan perabaan dari arah atas ke bawah. Dan terakhir, dilakukan pemencetan puting seperti tadi. Berikutnya, teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan dengan cara berbaring dan letakkan bantal di bagian punggung atau bagian belakang pundak untuk membantu mengekspos payudara agar lebih terlihat. Caranya sama saja dengan tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, teman-teman, jangan lupa dilakukan pemeriksaan payudaranya agar kita dapat mengetahui adanya benjolan atau tumor payudara terlebih kanker payudara dengan lebih awal. Sehingga kita menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.